Abang mau jalan-jalan sama bunda ga? Siap? Bismillah Lepas rem pelan-pelan Deg-degan eh Guys, welcome back to Azmanis World Jadi hari ini aku tuh pertama kalinya mau bawa mobil Sebenernya dulu tuh pernah diajarin sama ayang iseng-iseng doang Dan nabrak abang somay dong Terus kayak yaudah setelah itu bertahun-tahun kita ga pernah lagi Aku tuh kayak ga pernah lagi buat mau belajar mobil Nah tapi karena sekarang tuh kayaknya udah harus belajar mobil Tiba-tiba ayang daftarin aku Dan hari ini jadwal aku kelas pertama kali Yuk ikutin Jadi aku itu belajar mobil Karena apa ya Biar nanti kalo misalkan Syakil udah agak gede kan dia harus sekolah Nah kalo misalkan ga ada yang nganterin nanti aku tuh juga bisa nganterin Terus kalo misalkan ada apa-apa yang urgent Ayang ga bisa bawa mobilnya Aku udah seenggaknya bisa bawa gitu Ya kan bang? Abang mau jalan-jalan sama bunda ga? Iya Yeay Dan juga kalo misalkan mau belanja-belanja Kalo sama ayang kan dia kadang-kadang suka Ayo cepetan-cepetan gitu Nah kalo kita udah bisa bawa mobil sendiri ya aman Jadi ini bisa sepuasnya kita belanja ya kan? Pelajaran yang aku dapatkan dari ya Apa? Oke jadi pelajaran yang aku dapatkan di hari pertama aku les mengemudi adalah Aku menjadi tau tentang fitur-fitur yang ada di mobil Kayak misalkan kalo hujan kita wipernya itu disebelah mana? Tombolnya Terus kalo misalkan butuh lampu ketika sudah menjelang sore itu dimana? Terus kalo ngedim itu kayak gimana? Kalo nge-send kayak gimana? Kalo akinya udah mau abis tandanya dimana? Seatbelt ga terpakai tandanya gimana? Itu semua dijelasin di hari pertama Sebentar kita tunggu sebentar Posisi asesinya hanya nyala audio saja ya Aksesaris kontak Selanjutnya kita kembali naik ke posisi on Kita mengenal namanya speedometer Kita mengenali mobil harus per parameter ke speedometer ini ya Disini sebelah kiri ada namanya RPM RPM ini alat kontrol gas ya Yang 0 sampe 8 Kalau RPM nya naik dari 2 sampe ke selanjutnya Mungkin kecepatan pun akan bertambah lebih kencang Nanti diaturnya dengan gas tersebut ya Oke Selain itu aku juga diajarin buat nge-gas dan juga nge-rem Ini yang paling penting ya nge-gas dan nge-rem nya Kan kaki kalo ga pernah belajar mobil kaku banget ya Nah aku tuh yaudah di hari pertama masih ga semulus itu Kayak masih dut-dutan gitu Nanti kita minta review dari penumpang aku ya Nginjak gas pelan-pelan sama dengan rem Ngelepas cepat Oke sekarang saya minta di 2000 RPM Nginjak pelan-pelan Stabilkan di angka 2 Kok diinjak aja ini gasnya ga pekan? Ya pelan-pelan sampai ke angka 2 Alat ukurnya RPM Wah ngasih kekencangan Nginjak pelan-pelan Soalnya belum terbiasa cuy Kakinya cuy Oke belum terbiasa ya Makanya dilatih dulu Kalo jalan nanti gampang ya Ketika jalan kaki ga ada istirahatnya Jangan ke bawah seperti ini Tapi ada fungsinya ke gas atau ke rem Ya siap Digas kembali ke angka 2 Ya rem tangan diturunkan Kak Sudah Sekarang lepas remnya pelan-pelan dulu Silahkan pandangan ke depan Sepion kanan aman? Aman Kirinya keliatan? Keliatan Atasnya keliatan? Oke Pandangan ada beberapa sampai macamnya Mulai ujung kiri sampai-sampai sepion kesini Kanan dari ujung kanan sampai kesini Sekeliling Siap? Bismillah Lepas rem pelan-pelan Karena aku itu lesnya ditemani sama 2 orang Tito dan Mita Nanti aku juga bakalan tanya ke mereka Gimana perasaannya ketika menemani aku Les mobil di hari yang pertama Nah Habis kita mempelajari tentang semua fitur-fitur Ternyata aku tuh langsung disuruh bawa Walaupun cuma di komplek doang Tapi kan karena gak pernah bawa mobil sama sekali Deg-degan ya rasanya Mana kompleknya tuh gak yang sesepi itu Jadi tetap ada mobil lain dan motor lain yang berlalu-lalang gitu loh Terus banyak polisi tidurnya juga Jadi mau gak mau ya harus bisa Anggap aja itu kayak bom-bom kan Kalau dalam 5 kali pertemuan ini Yang pertama kita pengenal interior Teori Berapa putaran Nanti penyesuaian jalan Dan jam-jam terakhir kita masuk tol Dan jalan sebit Oh siapa masuk tol juga ya? Iya lah Waduh Nah di akhir jam pelajaran Aku itu Udah kayak SD Pokoknya di akhir jam lesnya itu Ternyata aku juga disuruh bawa mobilnya pulang ke rumah Ini sih yang paling kayak bikin aku shock Karena tuh apa ya Ya gimana gitu Di komplek aja tuh masih Gimana Masih koleng banget Apalagi di jalanan raya Aku tuh takutnya membahayakan pengemudi yang lainnya Cuman kalo kata bapak yang ngajarin aku Kepapa pokoknya Ini mentalnya harus dilatih sejak awal Biar terlatih di jalanan raya tuh Mentalnya tuh udah ada udah dapet gitu Urus kanan sedikit kak Jangan jauh Biarkan saja Jadi seperti sepir angkot dulu sekarang ya Tau gak sepir angkot? Waduh amat Waduh amat Waduh pas gas rembang Dia mau gogol ke kanan Tentu Lakan depan Kanannya periksa kak Kiri lagi ya Kiri lagi ya Kiri lagi ya Yuk Udahlah akhirnya bawa ke rumah Meleng kanan-meleng kiri Kanan-kiri gak diliat Ada motor ditintin Pokoknya Sangat-sangatlah Keraudit pada saat itu Pertama kali disetirin Anis Dek-dekan banget Ndut-ndutan tau gak sih Jadi Maju ngerem Terus Tiba-tiba Oh iya paling sering tuh Tiba-tiba disuruh pelanin Tau-tau ngerem Pas yang di jalan raya sih Yang lebih ini Takut banget itu sebenernya Kayak Oh langsung dikasih ya ternyata kan Dari hari pertama langsung ke jalan rayanya itu Tapi keren sih Hari pertama Kak Anissa belajar mobil Gokil sih sebenernya kayak gimana ya Takut gak takut sih Takutnya tuh yang tadi dibilang Mba Mita tuh kalo ngegas tuh kadang suka Jut-jut Terus kayak kalo ngerem tuh kadang abis banget gitu Takutnya kan misalkan kalo belajar mobil kan Feeling kan belum dapat kan Terus kalo udah ragu-ragu terus ngegas polo kan gak lucu dong Itu doang sih balik Nah kan bener apa yang aku bilang tadi Mereka berdua tuh bener-bener tercekam Di dalam mobil yang aku bawa pada hari itu Udah mau ngeremnya mendadak Terus Vito nyebut terus Dan juga Kata ya mungkin mereka agak sedikit mual kali ya Hi guys welcome back to Azmanis World Kali ini aku udah pertemuan kedua les Jadi les mobil ya Kemarin kalian udah ngikutin aku Hari ini kalian ngikutin lagi Kira-kira progres aku kayak gimana Yuk langsung aja kita berangkat Nah di hari kedua ini Kita sama instruktur yang lebih Kayaknya lebih senior gitu Walaupun dua-duanya sama-sama care Sama-sama banyak banget masukan yang dikasih buat aku Jadi gak yang ngebiarin aku bawa sendiri gitu Banyak banget insight-insight yang mereka Yang dikasih sama Pak Tommy kalo gak salah namanya Yang di hari kedua Nah sama Pak Tommy ini Ternyata aku kira awalnya bakalan Tetep dikomplek lagi Ngelancarin Soalnya hari pertama bener-bener bobrok kan Aku bawa mobilnya Ternyata kita malah disuruh Bawa ke kemacetan Bener-bener di jalan raya full Dan kita tuh jalan Pokoknya jauh banget ya jaraknya dari rumah Berkilo-kilo meter dari rumah Ya ke kananin sekarang Kananin Si Bapak ngalingin lagi ke kananin Ya cukup Alas Baikin segera Kiri Oke yuk Kiri lagi Yuk aman Kembalikan lagi sini Jadi setelah belok Dikembalikan lagi Barnya biar lurus Oke Gitu Selain ini di hari kedua tuh full di jalan raya Kita juga nyobain buat parkir Terus nyobain buat di jalanan komplek Tapi jalan kompleknya tuh yang sempit Agak sempit Dan berkelok-kelok gitu loh Jadi kalo mau belok tuh harus yang kayak maju Mundur Baru maju lagi Kayak gitu Terus belajar U-turn juga Abis itu Yang paling berkesan buat aku sih Di jalanannya ya Karena kan pasali pertama Untuk menyeimbangkan antara kanan dan kirinya Biar gak mengganggu pengguna jalan lain tuh susah banget Aku tuh masih kayak oleng-oleng-oleng gitu Nah di hari kedua ini Yaudah aku bener-bener fokus tuh Kata Pak Tommy Liatin garisnya Pokoknya jangan sampai terlalu ke kanan Jangan sampai terlalu ke kiri Pokoknya fokus ke garisnya Sesuaikan dan usahakan Stabil gitu Nah kita kan sekarang ada di dalam garis ini ya Nah dalam garis Nah kalau dalam garis ini Kita tidak mungkin untuk bertabrakan dengan yang sebelah Tetapi kalo kita keluar sedikit ke kanan Itu otomatis akan bertabrakan Iya Nah untuk menstabilkannya itu susah banget ternyata Karena jalanan kan selalu Apa ya berubah gitu Kalo kita diem doang Setirnya Lama-lama nganan sendiri Lama-lama ngiri sendiri Jadi Harus terus digerak-gerakin Nah kalo dari sedih gas remnya Kata Pak Tommy sih aku udah bagus banget Dan dari segi mental Di jalanan raya juga udah oke Hei Nih ikut garis lagi Masuk dalat Oke jalur aman Lanjut Lurus Eh jangan Bahaya Jangan gimana Nah di hari ketiga ini Spesial banget Karena Ayang juga nemenin Jadi pergantian pemain gitu Sebelum-sebelumnya Mita sama Vito Yang hari ketiga ini Vito dan Ayang yang nemenin aku Guys welcome back to Azmonish World Hari ini hari ketiga Anissa OY Sedang belajar mobil Dan ini pertama kali Suaminya ikut Dua pertemuan sebelumnya gak ikut Ditemenin sama Vito sama Mita Hari ini kita pengen liat Gimana progres perkembangannya Sekaligus Bisa gak ya tidur sambil Anissa yang bawa Nah di hari ketiga Kita jalannya masuk ke jalan tol Itu aku bener-bener kayak Gimana ya di jalan tol Berarti kecepatannya kan harus tinggi Sedangkan aku di kecepatan Yang biasa aja tuh Masih suka Oleng gitu Antara kanan dan kirinya Apalagi kecepatan tinggi Ya kan Yaudah lah Kata Waktu itu instrukturnya Balik lagi ke Instruktur yang pertama Sama-sama hari yang pertama Aku lupa namanya siapa ya Bapak itu Kita langsung Yaudah bismillah aja Karena aku tuh Ngebawa dari rumah Ke pintu tolnya Kata dia udah cukup bagus Jadi ya udah Kita lanjut Das ke jalan tol Masuk ke jalan tol Ternyata Karena vibesnya tuh Kan beda banget ya Kalo di jalan raya biasa Kan rame tuh Di jalan tol kan bener-bener kita doang Paling ada Satu dua mobil gitu Yang di sebelah kita Perasaan kalo bawahnya itu lambat Keras banget lambatnya Jadi secara gak langsung Kaki tuh nginjek rem lebih dalam Dan gak kerasa gitu Tiba-tiba kecepatan tuh Tiba-tiba Kecepatan tuh udah 80 Udah 90 Bahkan hampir 100 ya Kecepatan gue ya Nah Challengenya adalah Karena kecepatannya tinggi Ketika kita ngebelokin Setirnya itu Terlalu Tajem gitu ya Itu Kerasa banget Kayak bener-bener kebanting Jadi Untuk kita ngikutin liku-likunya tuh Harus Smooth banget Oke Kita sudah masuk tol Guys Tapi kayaknya nih Ibu yang satu ini Gak bisa kalo gak ke kiri gitu Kiri terus Kiri terus Ukurnya ngeliat sen Spion Iya First impressionnya nih Bikin kebelet-kecingnya Kencangannya gimana Kencangannya Kencangannya normal Lagasnya lembut Cuma Kanan kirinya masih belum bisa nyipakin Pokoknya kita Rutenya tuh sampai ke Jalan tol Sentul Balik lagi ke Bogor Nah di Sentul ini Kita juga nyoba tracking yang Menanjak dan menurun Ternyata disini Ada challenge baru lagi gitu Kalo jalanan menanjak Kita harus kayak Nginjek gasnya kan Ya lebih daleng gitu ya Kalo bener-bener menanjak Itu kita harus Ngerubah Dari mode drive ke mode slow Kalo lebih menanjak lagi Jadi ke mode yang low banget Nah untuk merubah modenya itu Ternyata kita harus Lepas gasnya dulu Ubah Terus nginjek gas lagi Kayak gitu Disitu penyesuaiannya Soalnya kan Kalo meti kan biasanya Udah kalo udah dema Jalan aja terus Nah ini kalo menanjak Kita harus ada Waktu-waktu Untuk merubah Posisi giginya tadi Nah terus kalo di jalanan menurun Di jalanan menurun ini Apa ya Kayak Serem gitu loh guys Kayak naik roller coaster aja gitu Kalo jalannya bener-bener menurun Kayak Gitu Kita deg-degan Sedangkan kecepatannya tuh Tinggi Dan kita harus bener-bener Mengelola si setirnya Biar gak kemana-mana Nah aku tuh Pas jalan turunan Apalagi turunan terus belokan Nah itu yang bener-bener Kayak Setir harus Serem harus Juga gitu Merhatiin kanan kiri juga harus Nah ini Agak sulit sih menurut aku Tracknya di hari tiga Cukup challenging Nah jadi total aku les itu ada lima hari Kita udah jalanin tiga hari Dua harinya lagi Insya Allah Bakalan aku lanjutin Setelah umroh Nah setelah hari ketiga ini juga Ayang tuh nyuruh aku buat latihan lagi Bawa mobil lain dirumah Alhamdulillahnya Kata Ayang sih udah oke Udah lumayan oke Latihan di komplek Cuman Kalo misalkan buat dilepas ke jalan raya Ayang masih belum berani Nah jangan lupa Kalian tungguin ya Video aku belajar mobil Di episode selanjutnya Di pertemuan 4 dan 5 Insya Allah setelah umroh Segitu dulu untuk video kali ini Makasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku Lesmobil See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax